Selamat pagi, salam budi luhur Berikut ini kita akan melanjutkan bahasan Algoritma pemrograman dan struktur data kita Untuk pertemuan ketiga Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Beberapa hal yaitu terkait dengan Variable, tipe data Operator dan sebagainya Nah saat ini kita akan melanjutkan Untuk bagaimana kemudian nanti kita akan Mempraktikkan mata kuliah kita itu Kedalam bahasa pemrograman Nah untuk saat ini Kita akan membahas Praktikumnya dengan menggunakan bahasa si Dan nanti juga akan dengan menggunakan Menggunakan Pascal khususnya Pascal for Android Nah tujuannya adalah supaya Mahasiswa bisa mengetahui bagaimana cara Mengimplementasikan algoritma Kedalam penulisan berbahasa si atau Pascal Yang kedua memahami beberapa operator Dan yang ketiga menyusun algoritma menggunakan operator Dan terakhir adalah supaya nanti mahasiswa bisa menyusun Algoritma ke dalam bahasa pemrograman Menggunakan operator Di dalam pemrograman bahasa si maka tentu mempunyai warna atau cara menulis program tersendiri Pertama bahwa di semua program walaupun bisa digunakan Maka nanti pada saat kita menggunakan bahasa program tertentu Kita akan harus mengikuti aturan-aturan yang ada di bahasa program Maka di input maka dibahasasi dengan menggunakan perintah C-in C-in atau C-in atau dibaca C-in Sebenarnya ini C-input bahasa C-input gitu ya Diikuti dengan dua tanda lebih besar Dan kemudian disebut nama variabelnya Ini maksudnya adalah entry atau masukkan Atau input nilai sesuai dengan tipe variable yang disebut Contoh, jadi contohnya ini Misalnya disini di deklarasikan dua-buah variable Yaitu pertama namanya bulat Ya, tipenya integer Dan diberi nilai awal 10 Nah yang kedua adalah variable bernama pecah Tipenya adalah bilangan pecahan Dan diberi nilai awal atau diberi nilai 2,5 atau 2,5 Maka karena variable ini sudah diisi nilainya langsung Melalui apa? Melalui listing program Maka di bagian bawah ini kita lihat ada C-out Ini mencetak artinya Menampilkan Dengan diberi komentar Jadi si out Kurung kurawal Kurung apa ini Lebih kecil double Disini ada kalimat isi bilangan bulat Titik 2 yang diawali dan diakhiri dengan Kutip double Ini artinya adalah ini sebuah Karakter Atau varchar Atau dalam bahasa paskalnya ini adalah string Artinya dicetak apa adanya Jadi nanti akan tercetak isi bilangan bulat Ya adalah Tadi di awal bahwa variable bertipe bilangan bulat bernama bulat diisi 10 Maka akan tercetak 10 Demikian juga dengan dan isi atau n isi bilangan pecahan Nanti akan tercetak 2,5 Kira-kira seperti itu Kemudian berikutnya Nah kalau di input Maka tetap saja Disini dideklarasikan Sebuah integer bernama bulat Sebuah variable Bilangan pecahan bernama pecah Kemudian disini Dicetak comment Kalimat input bilangan bulat Diikuti dengan perintah C in Berarti ini Kemudian akan Diminta untuk di entry melalui keyboard Nilai Dari variable bulat tadi Demikian juga dengan disini input bilangan pecahan Sesuai dengan yang di input dari keyboard Maka apabila dicetak Maka yang dicetak Nanti adalah Isi dari variable bulat dan pecah Sesuai dengan apa yang di entry sebelumnya Ini kalau dengan menggunakan input Sedangkan yang pertama tadi Dicetak tanpa Pemberian perintah input Tetapi langsung diberikan nilai pada saat dideklarasikan Berikutnya Sehingga pada pertemuan ini Nanti Setelah Setelah Kita bertemu di pertemuan ketiga ini Tugas kalian adalah Menyusun sebuah algoritma untuk meng-input dua buah angka Dan dimasukkan ke Dalam variable Nah setelah di input Kemudian angka tersebut Ditampilkan Nah Angkanya itu bertipe apa Sebaiknya tetap bertipe Bilangan bulat dan bertipe bilangan pecahan Kemudian yang kedua tugasnya adalah Susun algoritma atau program Untuk meng-input tiga buah angka Misalnya A B Dan C Ya Dan dimasukkan ke dalam variable Kemudian dijumlahkan Misalnya A dan B dijumlah Dan hasilnya dikalikan C Nah kemudian hasilnya ditampilkan Nah ini latihan yang kemudian Akan silahkan dikerjakan nanti setelah pertemuan ketiga ini Nah Kemudian yang berikutnya Operator Nah kalau tadi kita bagaimana mempelajari Bagaimana sebuah Apa Bilangan Apakah tipenya bilangan bulat Apakah tipenya bilangan pecahan Yang kemudian di-entry Ya melalui keyboard dengan perintah CIN Nah dalam bahasa pascal sebenarnya Itu Perintah untuk memberikan Apa Kesempatan Sebuah inputan dari keyboard itu Menggunakan read Ya Perintahnya read Atau baca Artinya dibaca dari keyboard Maka Angka-angka tadi kemudian Dalam apa Dalam proses-proses Yang dibutuhkan Maka membutuhkan operator Nah operator ini Biasanya ada tiga Operator aritmetika Yang berhubungan dengan bagaimana Angka-angka itu Akan dihitung Ya apakah Nanti dijumlahkan Dikalikan Dan seterusnya Kemudian ada operator relasi Ya dan terakhir adalah Operator logika Atau bulian Nah satu-satu Operator aritmetika Itu terdiri dari Beberapa ya Yang paling umum kita gunakan Misalnya perkalian Maka perkalian itu Menggunakan simbol Bintang Bintang ya Nah sedangkan Penjumlahan Itu Secara Apa Wajar Secara Awam saja Tetap menggunakan simbol Plus Pengurangan Menggunakan simbol Minus Kemudian pembagian Maka operatornya adalah Menggunakan Garis miring Atau slash Atau ini Istilahnya ini Ya slash Kalau dalam Dunia komputer Dan yang terakhir Untuk mencari Ya Untuk mencari Sisa hasil bagi Sebenarnya simbol Yang digunakan Sebenarnya apa Nanti Namanya adalah Modulo Ya Modulo gitu ya Atau mod Biasanya dalam Bahasa pascal Nah kemudian Sebagai contoh Jadi ini langsung Contoh ini adalah Ditulis dalam Format bahasa si Ya Jadi disini ada Tiga Atau ada empat Apa Variable yang Dideklarasikan Yang pertama Kali Jumlah Kurang Modulus Nah Yang nanti Akan digunakan Untuk menampung Hasil perkalian Akan digunakan Untuk menampung Hasil penjumlahan Pengurangan Dan Sisa pembagian Atau modulo Nah modulo pada Bahasa si Itu menggunakan Opsen ya Nah Secara langsung Bisa digunakan Misalnya Kali Bagi diisi dengan 2 bintang 5 bintang 2 Atau 5 kali 2 Bagi diisi dengan 5 Dibagi 2 Tentu Untuk Bagi Ini harus Dideklarasikan Sendiri Makanya Bagi itu Dideklarasikan Sebagai Flute Atau pecahan Sementara Kali jumlah Kurang Modus Modulus Itu digunakan Variable Bertipe Integer Atau bilangan Bulat Nah Jumlah sama dengan 5 plus 2 Kurang sama dengan 5 minus 2 Modulus 5 persen 2 Maka ketika nanti Dicetak Ya tinggal Dicetak saja Isi dari Masing-masing Variable tadi Ya Maka tinggal Dicetak Angka 1 nya 5 Angka 2 nya 2 Nah Perkalian Angka 1 Angka 2 Adalah hasilnya Di dalam Variable kali Pembagian Angka 1 Dan angka 2 Ada di dalam Variable bagi Dan seterusnya Yang terakhir Dicetak adalah Modulus Modulus itu Sebenarnya Sisa Pembagian Nah Kalau di dalam Bahasa C Menggunakan Tanda persen Kalau di dalam Bahasa Paskal Menggunakan Mod Ya perintah Atau fungsi Atau mod Gitu ya Nah Kemudian operator Relasi Nah ini biasanya Digunakan untuk Menghubungkan Menghubungkan Dan Dua operandi Dua operan Operan Atau operandi Yang nanti akan Apa Bisa menghasilkan Sebuah nilai Nilai itu Kemudian Disebut Sebagai nilai Logikal Nah Untuk Membandingkan Kesamaan Dua buah Operandi Maka Simbolnya Adalah Sama Dengan Untuk Melihat Sesuatu Atau Dua buah Operandi Itu Sama Atau Tidak Dengan Menggunakan Tanda Seru Sama Dengan Atau Tidak Sama Dengan Ditulis Dengan Seru Sama Dengan Operator Lebih dari Maka Menggunakan Tanda Lebih besar Operator Kurang Dari Simbolnya Tanda Lebih Kecil Operator Lebih dari Dan Sama Dengan Maka Simbolnya Lebih Besar Sama Dengan Operator Kurang Dari Dan Sama Dengan Simbolnya Lebih Kecil Sama Dengan Nah Yang Terakhir Kalau Kita Lihat Cara Penggunaannya Sebagai Berikut Ini Contoh Juga Langsung Menggunakan Listing Yang Berformat Bahasa Si Berlansi Nanti Bisa Dirubah Dengan Menggunakan Pascal Sesuai Dengan Contoh Ini Maka Langsung Bisa Dipraktekan Dan Terakhir Adalah Operator Logika Bullion Operator Logika Bullion Ini Biasanya Digunakan Untuk Menentukan Atau Memperoleh Nilai Nilai Dari Operator Logika Kalimat Logika Nah Pilihannya Ada Tiga Operator Dan Atau N Operator Or Atau Istilahnya Operator Atau Dan Operator Not Atau Negasi Nah Cara Penggunaannya Ya Seperti Biasa Kalau kita Menggunakan Apa Menggunakan Sebuah Kalimat Logika Yang Dihubungkan Dengan Beberapa Operator Maka Lebih Mudah Akan Diketahui Hasilnya Benar Apa Salah Dengan Menggunakan Tabel Kebenaran Misalnya Ada Ungkapan Satu Ungkapan Dua Atau Operandi Satu Operandi Dua Kalau kita Menggunakan Operator Dan Maka Apabila Satu Benar Dua Benar Hasilnya Benar Kenapa Karena Operator Dan Ini akan Bernilai Benar Kalau Semua Salah Dan Salah Salah Hasilnya Salah Nah Contohnya Sebagai Berikut Ini juga Bisa Langsung Dipraktekan Menggunakan Bahasa Srim Maupun Menggunakan Pasca Itu Kira-kira Kalau Or Bagaimana Or Ini Akan Bernilai Benar Jika Salah Satu Dari Operandinya Sudah Benar Sehingga Disini Benar Or Benar 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 Or Salah Benar Salah Or Benar Benar Dan Salah Or Salah Terakhir Operasi Negasi Maka Kalau Sebuah Operandi Bernilai Benar Kalau Dinegasikan Menjadi Salah Sebuah Operandi Yang Salah Kalau Dinegasikan Hasilnya Benar Demikian Pertemuan Ketiga Kita Yang Kemudian Langsung Tolong Dipraktekan Dan Kemudian Nanti Kita Akan Bertemu Pada Pertemuan Berikutnya Ini Latihan Input Latihan Perkalian Dan Seterusnya Maka Kita Akan Ketemu Di Pertemuan Yang Keempat Terima Kasih Untuk Pertemuan Tidak Dan Semoga Bermanfaat Selamat Pagi Dan Salam Budi Luhur